Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat hari ini teman-teman semua saran sekali saya Rino J Friansyah dapat ada lagi dalam sebuah video demo kali ini saya akan memberitahukan cara untuk membaca file PDF menggunakan Adobe Reader dan screen reader nah itu tempatnya gitu ya di banyak grup atau secara pribadi yang nanya ke saya bagaimana sih cara untuk membaca file PDF khususnya di komputer ya yang saya pakai Adobe Reader di komputer atau laptop itu kok nggak bisa-bisa karena file PDF nah di sini saya akan mau ditahukan caranya ya tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu kepada teman-teman yang sudah mengklik klik subscribe agar bisa terus berlangganan channel saya ya bagi yang belum silahkan di tekan dulu subscribe-nya saya tunggu 3,5 detik ya oke dalam 1 detik ya lalu juga sudah mengklik like dan juga memberikan komentarnya ya kritik-kritik sarannya dan juga tentunya yang paling utama adalah membagikannya ke teman-teman yang lain ya share-nya gitu nah langsung saja kita ke praktek nah saya kan pakai 2 metode dulu ya metode pertama langsung ke aplikasinya dan metode yang kedua itu kode-dokumennya dulu nah jadi pertama kita kode Adobe Reader-nya dulu yang speknya adalah Adobe Reader versi 11 nah ini saya sudah di desktop ya di Adobe Reader-nya saya enter di sini oke kita sudah buka dokumen apa buka Adobe Reader katanya tidak ada dokumen ya nah lalu kita buka dengan ctrl O ctrl O open dialog file name colon edit combo to set the value shift tab shift tab not selected Harry Potter PDF saya akan cari file ini misalkan ini yang saya pilih enter no document open period read only reading untag document dialog this 132 dash page document is untag and must be prepared for reading period while the document is being analyzed comma irresistive technology will not be able to interact with this application period reading order colon combo box infer reading order from document left parent recommended right parent one of three to change the selection use the arrow keys period alt plus R nah ini ada tiga opsi ya nah ini ada dua pertanyaan tapi ini pertanyaan pertama ya nah ini ada tiga opsi left and for reading order from document left slower slow slow left and for reading order from document left parent recommended right parent yang pertama left dash to dash right comma top dash to dash bottom reading order yang kedua ini use reading order in raw print stream nah pilih ini yang ketiga eh yang pertama ada yang pertama yang ada kata recommended di kata opsi left and for reading order from document left parent recommended right parent nah lalu setelah itu kita tap tap ya tap sekali tap read the currently visible pages only radio button checked one of two the chain nah ini ada pilihan page dan read the entire document radio button checked dokumen yang saya pakai ini dokumen yang saya pilih ini ada totalnya 132 nah saya sarankan sih mendingan yang pakai yang untuk yang 132 pilih ini yang page read the currently visible pages only radio button checked one of two the chain nah itu yang pertama kenapa? karena kalau kita pakai yang dokumen dia memang dia akan baca terus ya dengan panah bawahnya panah bawah terus dia dia bisa membaca gitu kita memindah perhalaman tapi untuk 132 ini lebih cocok yang page ya apapun kita harus mengganti halaman dengan shortcut lagi tapi kita memang fokus gitu lah kalau dokumen takutnya kita lagi ini asik-asik baca eh rupanya ketiduran ya apalagi ini jumlah halamannya sangat tebal eh nggak tebal banget sih 132 ya takutnya pas baca ketiduran berdua sampai halaman mana nih gitu kan nah jadi kalau yang dokumen itu ya dia 20 kalau nggak salah sih masing-masing 20 halaman ya kalau 21 dia akan akan ada pilihan ini kalau di bawah 20 halaman di bawah 20 halaman dia akan nggak ada opsi ini dia langsung jadi kalau misalnya teman-teman ada file yang jumlahnya cuma 20 halaman dia akan langsung terbuka yang bersaka pengalaman saya sih gitu jadi kalau file-nya di bawah 20 halaman dia akan langsung dibuka file-nya tapi kalau di atas yang ini kan saya sih 32 akan ada opsi ini untuk menyakinkan jadi saya pilihnya yang page aja tapi nanti saya juga akan perangkakan yang dokumen bedanya apa ini page ya lalu saya always use the settings from the reading preferences left parent do not show this dialogue again write parent checkbox not checked to check press space bar period alt plus a posisinya uncheck jadi kalau kita cek nanti dia pas pas kita buka file-nya nanti dia nggak akan ada pertanyaan-pertanyaan ini lagi gitu loh tapi saya biarkan aja lah karena saya suka apa membuka file PDF ini berbeda-beda settingan gitu jadi ini saya biarkan aja saya uncheck aja atau not check lalu saya tap lagi sampai ok eh start button start button to activate press space bar period alt plus s ini start button bisa jentel terus spasi saya spasi aja disini abu nawas dash sang penggeli adi dot pdf dash adobe reader document page as no links lalu aku terseniam dan senang naini aniam impi saja period aku lang ini nah ini saya udah pernah buka bukunya jadi langsung proses kalau kita baru kalau baru buka bukunya dia akan proses ya nah ini nah ini satu peralaman kalau saya ganti halamannya dengan shortcut control page up atau page down kalau page up itu ke halaman sebelumnya kalau page down itu ke halaman berikutnya tapi ini bukan album pertama jadi saya pakai control page down eh salah eh salah control page down abu nawas dash sang penggeli adi dot pdf lalu akutur abu nawas dash screen abu nawas dash screen abu nawas dash jika abu nawas shi pingat jika abu nawas dash jika abu nawas jika abu nawas jakam abu nawas jakam abu nawas yang baka bayo jika surita dash serita yang menggantin humor banga yak yang denis batkan berasal dari abu nawas period Oh, jadi saya bacanya tinggal pakai atas perbawa aja nih Luku katanya, nah ini dia nomor 2 ya Nah kan nomor 2 tuh PN3 lagi ya tadi, PN3 lagi Nah itu kan tebangkan nomor 3 PN3 ini Oh, sangat aset ya ini juga saya akan pakai joss ya jadi mau joss mau nvd screen reader ini sudah didesain bisa membaca file pdf jadi kalau misalkan kita sudah melakukan settingan tadi ya tapi tidak terbaca itu yang salah adalah file pdf nya karena file pdf ini gini teman teman ada file pdf yang memang murni teks tapi ada juga yang foto yang berisi teks jadi yang foto ini agak susah jadi kita harus pakai comforter tapi kalau di saya kan pakai joss 18 ini kalau joss 18 ini ada namanya wcr nya tapi tidak saya akan perhatikan tidak saya akan perhatikan nah kita tutup lalu saya buka lagi nah ini saya buka lagi saya buka lagi masih tadi yang rekomendit tadi kan page pilihan dokumen pilihan dokumen setara pilihan dokumen ini dokumen agak lama prosesnya pilihan dokumen pilihan dokumen yang buka semua pilihan dokumen pilihan dokumen pilihan dokumen pilihan dokumen pilihan dokumen pilihan dokumen panjang pandemia t fruit pilihan dokumen nomor bukan pilihan dokumen tapi ini kalau kita baca terus ya aku ini kita lupa namanya sudah habis nih saya langsung ke halaman terakhir nah gitu, cukup pakai ctrl n aja udah langsung ke bawah nah gitu, jadi untuk Adobe Reader sih udah accessible ya intinya sih jadi terserah saya pake dokumen atau patch nah bukanya, tapi dokumen dia agak, ya itulah, takutnya ketiduran tapi sih jangan kawatir sih, misalkan kita inget terakhir semuanya ke alaman derapa nah, wah alaman 65 misalkan, nah kita bisa langsung ke alaman 65 tanpa harus buka chat page, apa chat page, dan berkali-kali cukup dengan ctrl n aja ctrl shift n, go to page dialog, nah go to page nah, misalkan saya tulis nama ini tadi oke oke nah ini, yang sudah alaman 60 ini kan, nama 60, dia taruh alamannya kan di bawah ini tuh jadi, nggak pusing-pusing ya, nah tadi saya cari kedua ya, langsung ke file-nya caranya salah sih, cuma kita nggak perlu buka Adobe Reader dulu gitu loh baru buka file-nya, jadi langsung home, tapin radio this piece, enter this piece, enter this PCL, local, enter this PG, item G, Google, enter copy, doke, photo, document, enter se read, bu, se re, buku, se enter file, 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 pdf, enter f2e, abunawas-sangpengelihodi dot application, open, oh slow, slow, print, scan with, share, open with submenu Adobe Reader, enter, leaving menus, file pdf, item, view, multi-select list box abunawas-sangpengelihodi, reading order colon combo box, infer reading order from document left parent recommend tab, reading untagged document dialog this 132 dash page document is untagged read, read the currently visible pages only radio button checked, one of two tab, always use the tab, start but, shift tab, always, tab, start but, enter abunawas-sangpengelihodi dot pdf dash Adobe Reader, document, document, page has no links abunawas-1, abunawas-mb period 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 Ini karya saya nih, kamu ingin baca di Purpustruta ya, Purpustruta.com ya, promosi, ya selamat terus lagi channel saya sih, gak masalah, dan untuk karya saya sih, itu kan langsung kebuka kan, teman-teman, jadi gak perlu khawatir masalahan ini, gak bisa buka file PDF, itu sebuah pernyataan yang salah, karena joss maupun mvda ini seperti joss ya, tapi mvda juga bisa, gak 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 bisa, lalu saya matikan joss ya, lalu saya aktifkan mvda, Apa tapi ini? Nah Loading mvda, please wait, taskbar, Angelian Document 1 slash, page 1, a blank, acuber, blank, a la colon, angelica, starnya, a la colon, Rino, Jeffrey, Ancia, Blank, Aku, Berlari, Menenggalkan, Ruang, Kelos, Terayakan, Petugas, Kebursa, Eniang, Menggadakan, Quot, Jangan, Berlari, Dek, I, English, Five, Angelic, Jadi cukup, ya, gak perlu yang lagi ya, buat khawatir lagi, saya mau kembali 3 Josh, Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini, mohon maaf, update agak panjang ya, tapi memang saya membuktikan bahwa ini file pdf bisa dibuka di laptop menggunakan aplikasi Adobe Reader dan juga pembaca layar atau screen reader, jadi itu ketanyaan ya, Oke, jika ada pertanyaan atau kritik atau saran silahkan komentar aja di videonya, di video ini, dan sekian, salam tekno, salam IT, ya, selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh